Nah disini kita memiliki soal berpangkat, sederhanakanlah dan nyatakanlah hasilnya dalam pangkat positif. Nah aku mau kasih tau dulu kalau misalnya dasarnya kita harus mengetahui ini, jika kalian memiliki bentuk seperti ini, A pangkat min N, maka kalian harus mengubahnya menjadi 1 per A pangkat N. Nah lalu jika kalian memiliki bentuk seperti ini, A dibagi B, lalu dibagi kembali A per B, atau bisa, ini permisahan saja ya, bisa juga dibagi nggak harus bilangan yang sama. Nah maka kalian bisa mengkonversinya dari bentuk pembagian ke per kalian menjadi A per B dikali B per A, jadi si penyebutnya itu kalian ubah. Nah ini dasar yang kalian harus ketahui untuk soal ini. Nah lalu kita masuk ke soal, disini ada A plus B per B pangkat A min 1 kali kuadratkan, aku langsung kali aja ya, jadi A pangkat min 2 plus A pangkat min 1. Ditambah 1 plus 2 kali A pangkat 4 kali B per A kuadrat dikalikan pangkat min 2 menjadi A pangkat min 4 plus 2B. Nah selanjutnya kita konversikan ke bentuk yang ini dulu ya, yaitu akan menjadi A plus B per B per A kuadrat plus 1 per A. Lalu ditambah 1 plus 2A pangkat 4 kali B per A pangkat 4 ditambah 2B. Nah dari sini kita harus menyamakan penyebut dan pembilangnya. Menjadi seperti ini ya, A plus B per B plus A per A pangkat 2. Nah ditambah 1 plus 2 kali A pangkat 4 kali B per A pangkat 4. Karena kita dikali silang ya. Nah ini tuh bisa dicoret antara ini sama ini. Karena apa? Jika kita memiliki bentuk seperti ini, A dibagi A per B, maka kita bisa merubahnya bentuknya seperti ini. A dikali B per A. Nah untuk bilangannya sama, misalnya ini dan ini, bisa dicoret. Nah selanjutnya berarti tinggal A plus B per B plus A per A kuadrat ditambah A pangkat 4. Nah untuk bentuk yang ini juga bisa kita ubah menjadi A plus B dikali A kuadrat per B plus A ditambah A pangkat 4. Nah ini bisa kita cari juga, karena ini bentuknya bagi kalian, bukan pertambahan. Sehingga jawaban akhirnya menjadi A pangkat 2 plus A pangkat 4. Nah ini jawabannya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.